Banyak momen yang terjadi di Laga Persija versus Borneo FC. Laga lanjutan piala presiden ini pun menghadirkan beberapa momen-momen yang tidak tayang di televisi. Terlebih lagi ada salah satu pemain Borneo FC yang kedapatan mendatangi lokerum Persija Jakarta. Pemain itu adalah Sahar Ginanjar, keeper Borneo FC ini terekam kamera mendatangi lokerum Persija. Dan dia pun nampak melepas rindu dengan mantan rekan-rekannya di sekuat macan Kemayoran. Sahar Ginanjar memang pernah memperkuat Persija Jakarta di tahun 2018 bahkan ketika itu dia mampu mengantarkan Persija Jakarta meraih gelar juara. Sahar Ginanjar pun keluar dari Persija Jakarta karena terpaksa, hal itu menjadi keputusan manajemen Persija. Padahal sang pemain masih ingin bertahan di Persija Jakarta, karena dia merasa nyaman di sekuat macan Kemayoran. Pertandingan Persija melawan Borneo FC pun menjadi kesempatan Sahar Ginanjar untuk bertemu dengan rekan-rekannya ketika di Persija. Sahar nampak begitu akrab dengan beberapa pemain Persija, seperti Tony Sucipto, Maman Abdurrahman, dan juga Riko Simanjuntak. Canda tawa di ruang ganti Persija pun pecah ketika Sahar Ginanjar hadir. Seperti diketahui, kedekatan mereka memang terjalin cukup lama. Sehingga wajar jika Sahar Ginanjar mendatangi ruang ganti Persija, untuk melepas rindu dengan mantan rekan-rekannya. Walaupun di pertandingan ini Persija Jakarta kalah, namun Sahar Ginanjar tetap memberikan semangat kepada para pemain Persija, terutama kepada pemain muda macan Kemayoran. Di laga ini Sahar Ginanjar tidak bermain, dia hanya menjadi pemain cadangan. Selain itu, banyak juga Jakmania yang tetap respek kepada Sahar Ginanjar, karena ketika keluar dari Persija pun, sang pemain tetap respek dan mencintai Persija Jakarta. Karena kita tahu, Sahar Ginanjar bisa meraih sukses ketika membela Persija di tahun 2018. Sang pemain pun mengungkapkan, masih ingin membela Persija Jakarta jika diberi kesempatan untuk kembali bergabung.